Mau kemana kita hari ini? Melalui pelabuhan Kumai, akhirnya saya sampai juga di kapal klotok ini. Kita akan menuju Taman Nasional Tanjung Puting. Menurut informasi yang saya peroleh, sepanjang perjalanan kita akan disuguhi oleh pemandangan indah dan kita dapat menyaksikan hewan-hewan endemik, salah satunya adalah orang utan. Bersama peserta Bapu Humas, kita akan melakukan perjalanan yang seru ini. Ayo ke Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting sungguh memesona, memikat lontera mata dengan sajian alam rimbanya. Tak terasa 4 jam telah kami lalui di atas kapal klotok ini. Pondok Tanggui adalah lokasi pertama yang kami singgahi. Ini adalah salah satu feeding camp orang utan di Taman Nasional Tanjung Puting. Selain terpukau dapat melihat aktivitas orang utan di habitat aslinya, kami pun berjumpa dengan tumbuhan langka yaitu kantong semar. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan ketika berada di feeding camp, yaitu memberi makan orang utan, mengeluarkan suara keras, dan mencoba menyentuh orang utan. Nah, diingat ya ketika kamu kesini nanti. Semakin ke dalam memasuki Taman Nasional Tanjung Puting, warna air sungai sekonyir ini semakin menghitam. Pantas saja jika banyak turis menyebutnya dengan sebutan dieksotika black river. Lokasi kedua adalah Camp Leakey. Ini adalah pusat rehabilitasi orang utan. Di sini kita dapat menggali pengetahuan lebih dalam lagi tentang orang utan Kalimantan, khususnya orang utan yang hidup di sekitar Camp Leakey ini. Orang utan yang besar itu bernama Terry. Terry adalah jantan dominan atau raja di sini setelah sebelumnya menjadi milik Tom yang kalah lewat adu kekuatan. Itu dia si Terry, raja orang utan di sini. Dia gede banget. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas ide dan inisiatif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutangan yang telah mengundang kami anggota Baku Omas untuk bisa bersama-sama datang di Taman Nasional Tanjung Puting ini. Ini sungguh sangat positif ya buat lembaga pemerintah untuk pertama mengenal lingkungan. Yang kedua ini adalah sebuah kerjasama yang begitu baik, sinergisitas yang begitu bagus di dalam melakukan kimpin-pubrik kimpin antar sesama anggota Badan Koordinasi Keumasan Pemerintah. Banyak banget ilmu yang didapat, baik itu di perjalanan tadi kita ketemu hutan lahan gambut, sampai sekarang kita melihat warung hutan yang ada di sini. Jadi kita bisa mengerti bahwa di negara kita ini ada binatang yang sangat dilindungi, yaitu orang hutan yang perlu kita lestarikan. Kita sebagai bagian dari masyarakat wajib melindungi mereka dari kebunahan yang ada di negara kita. Kedepannya, kerjasama dengan Baku Omas memang masih diperlukan untuk mensosialisasikan dan memviralkan upaya-upaya kita dan mengelola kawasan konservasi, terutama yang dikelola dengan metode Taman Nasional. Semoga di masa-masa mendatang, program kunjungan Baku Omas ke Taman Nasional bisa dilanjutkan lebih intens. Dengan meningkatkan kesadaran pengunjung, kelesarian, kawasan, serta memastikan eksistensi orang hutan di habitatnya, mari kita jaga bersama kelesarian Taman Nasional Tujung Putih. Pertama, kami ingin memperkenalkan lebih detail lagi kepada rekan-rekan Baku Omas Kementerian Lembaga, di mana selama lima tahun ini kita telah melakukan kunjungan lapangan ke lima Taman Nasional. Tentunya rekan-rekan yang tergolong di Baku Omas Kementerian Lembaga bisa turut menyampaikan pesan-pesan konservasi yang selama ini sudah kita kembangkan di Taman Nasional serta menggalakkan kunjungan ke Taman Nasional bagi seluruh aparat ataupun unsur di Kementerian dan Lembaga masing-masing. Dan mudah-mudahan upaya pembangunan konservasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidupan dan Kehutanan dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh Kementerian dan Lembaga. Kampanye tentang Ayo ke Taman Nasional telah diluncurkan oleh Ibu Menteri pada bulan Desember tahun 2015. Dan selanjutnya pada setiap tempatan dan event-event tentunya kita mengajak seluruh masyarakat dan Kementerian Lembaga untuk mengunjungi Taman Nasional. Ayo ke Taman Nasional Tanjung Puting Ayo ke Taman Nasional Tanjung Puting Satu hal yang membuat kami bangga adalah banyaknya turis asin di sini. Ternyata alam Indonesia diminati dan dicintai oleh mereka ya. Demikian perjalanan seru kita di Taman Nasional Tanjung Puting. Jangan lupa untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan dan hutan kita ya. Salam Lestari! Terima kasih telah menonton!